Intro Halo apa kabar semua ya? Kembali dan Putra Reza Di Jakarta lagi setelah Unpacked Dan sebelum nanti saya nge-review dua handphone terbaru dari Samsung Pertama-tama saya mau ngomongin tentang yang ini dulu Samsung Galaxy Buds 2 Pro TWS terbaru dari Samsung yang punya peningkatan fitur Sehingga sah dibilang kalau ini adalah TWS terbaik yang pernah dibikin Samsung sampai saat ini Untuk perbandingan dalam video kali ini selain Galaxy Buds 2 Pro Saya juga bakal ada Galaxy Buds 2 dan ada Galaxy Buds Pro yang tahun lalu Jadi kita bisa ada perspektif tambahan tentang apa-apa aja yang beda dibanding yang sebelumnya Seperti biasa untuk mulai kita ngomongin tentang desainnya dulu Kotak dari Galaxy Buds 2 Pro ini gak ada perbedaan dibandingkan versi-versi yang sebelumnya Yang masih bisa dibilang cukup mengotak Perbedaannya tuh palingnya dari segi finishingnya doang Yang jadi matte lebih alus sedangkan ukurannya tuh sama Untuk ukuran ini, poin positifnya sebenarnya bisa dibilang Karena kita bisa pakai aksesoris yang lama Tapi di sisi yang lain, ini jadi agak ngebosenin ya Soalnya itu dia, gak ada perbedaan yang signifikan dibanding versi yang lalu Untuk desain dari Galaxy Buds-nya sendiri, ini sebenarnya ada perbedaan yang cukup signifikan Nggak ada lagi bagian glossy yang reflektif Karena yang baru ini bener-bener satu finishing yang sama di keseluruhan produk Jadi dari case sama Buds-nya, tampilan dan teksturnya itu sama persis Secara ukuran, yang baru ini juga dikatakan Samsung lebih kecil 15% Yang otomatis bikin fitting di kuping itu jadi jauh lebih nyaman Saya coba pakai Galaxy Buds Pro, dengerin lagu sebentar ya kira-kira 10-15 menit Abis itu saya ganti ke Galaxy Buds 2 Pro, kuping itu berasa lebih lega dan nyaman Kalau dibandingin sama Galaxy Buds 2 yang nggak Pro, ini masih ya sedikit lebih besar sih Tapi tetap sama-sama nyaman karena ukurannya yang kecil dan ringan di kuping Buds-nya ini juga nggak gampang copot dari pengalaman saya Digoyang-goyangin atau dipakai olahraga, aman Dan kalaupun kerasa kurang pas, ada total 3 pasang pilihan eartips mengganti buat kita pasin sama kuping Lanjut, sekarang kita ngomongin tentang software-nya Seperti biasa, masih lewat Samsung Galaxy Wearable Jadi buat yang sebelumnya udah pernah pakai TOS Samsung, saya rasa harus sih udah familiar Di sini kita bisa ngatur banyak hal seperti equalizer, find my earbuds Serta fungsi sentuh di kedua Buds-nya Tab sekali mau ngapain, dua kali ngapain, dan sejenisnya Abis itu, ambient sound serta ANC, active noise cancelling Seperti biasa juga masih tersedia Dan keduanya menurut saya bekerja dengan baik sekali Untuk ANC, hasilnya cukup kedap untuk memakai sehari-hari Nggak yang kedap sampai nggak bisa denger apa-apa atau sampai bikin nggak nyaman Tapi untuk dipakai pada perjalanan entah di bis, atau kereta, atau di pesawat Ini menurut saya udah cukup banget Ambient sound atau fitur kebalikan dari ANC juga enak dipakainya Supaya kita bisa tetap denger kondisi di sekitar seperti saat diajak ngomong Suara itu terdengar jelas dan menurut saya ini udah setara kalau kita bandingkan sama transparency yang ada di AirPods Pro Untuk ngelengkapin, Samsung juga kembali ngebawa fitur voice detection yang akan otomatis ngecilin volume musik pas kita ngomong Idealnya, ini tuh dipakai di tempat yang punya frekuensi tinggi buat interaksi sama orang lain Jadi, pas kita ngomong, dia akan otomatis ngecil, ngasih jarak sekitar 10 detik Kalau nggak ada suara lagi, volume musiknya bakal balik ke normal Tapi, ini cuma di kondisi yang butuh interaksi aja ya Sedangkan, kalau misal buat orang yang sambil denger lagu terus ikutan nyanyi ya Mendingan menurut saya dimatin aja, karena ini jadi yang ganggu Nah, pertanyaan umum yang sering banget ditanyain soal fitur-fitur kayak gini adalah Apakah kalau orang lain yang ngomong, budsnya bakal otomatis bikin suara ngecil? Jawabannya nggak Jadi, saya udah coba nih pake budsnya voice detection aktif Terus ada orang ngomong di depan saya, persis di depan saya bahkan ngomong sama saya Itu suara musiknya nggak berubah, tetap kenceng Kecuali saya udah ngomong, baru dia bakal ngecil Fitur berikutnya yang ada di Galaxy Buds 2 Pro ini adalah 360 Audio Sebenernya bisa dikatakan kayak special audio yang ada di Apple Seperti namanya, ini adalah fitur yang mensimulosikan audio Agar kita sebagai pendengar, sebagai user, seperti berada di tengah-tengahnya Ada head tracking juga, jadi kalau misalnya kita nengok kiri, kanan, muter badan Suara itu kayak pindah-pindah Fitur ini sebenernya menarik ya, dan ngasih experience yang beda Tapi kalau dari sisi pribadi saya ya, setelah pengalaman Head tracking ini biasanya cuma saya pake kalau buat coba-coba doang 360 Audio-nya juga oke kalau dipake nonton Tapi kalau dengerin musik, saya sebenernya lebih seneng dalam kondisi 360 Audio-nya ini nggak diaktifin Oh iya, karena ini adalah produknya Samsung Kita ngomongin soal TWS-nya Samsung, tentu kita nggak bisa mengesampingkan soal ekosistem produknya Salah satu yang udah paling lama sering muncul adalah seamless switch antara perangkat Samsung Tanpa harus kita pencet pairing lagi Nah sekarang di Galaxy Buds 2 Pro, dukungannya ditambah sama Samsung karena TWS-nya jadi bisa connect otomatis ke TV Samsung yang baru Baru di sini dalam artian adalah TV yang saya taunya ya, rilisan 2022 Jadi untuk sementara saya belum bisa coba ini Karena TV Samsung sayang di rumah itu modelnya tahun 2020, jadi ya belum bisa katanya Sampai sini keliatan ya TWS-nya tuh sebenernya udah cukup lengkap Tapi ternyata saya mendapati entah ini Samsung lupa atau sengaja ngilangin Satu fitur yang sebenernya cukup krusial yaitu deteksi perangkat saat ada di kuping Fitur ini kan biasanya berfungsi otomatis untuk menghentikan lagu atau film ketika salah satu Buds itu dicabut Nah itu nggak ada, padahal biasanya atau mayoritas TWS apalagi yang harganya udah di atas 1 juta Biasanya sih udah pasti punya dan menurut saya ini cukup disayangkan, nggak ada di Galaxy Buds 2 Pro ini Padahal namanya Pro tapi fiturnya ada yang kurang, itu menurut saya agak, ya kurang gimana gitu Fitur-fitur udah, sekarang kita balik ke bagian yang terpenting dan tentu udah pada pengen nanyain tentang sound quality-nya Bagus atau nggak nih? Lepas Galaxy Buds 2 Pro, Samsung akhirnya ngebawa dukungan 24-bit Hi-Fi Audio ke TWS buatan mereka Apa yang terjadi dengan bit yang lebih tinggi seperti ini? Ini sebenarnya teori sih kita jadi punya akses ke kualitas audio yang lebih baik dengan noise yang lebih minim dan headroom yang lebih tinggi Tapi sebenarnya, kedengeran bedanya, bagusnya atau nggak, itu bener-bener tergantung pada platform apa yang kita pakai dan pada perangkat apa Kalau kita ngomongin soal platform, saya sukanya dengerin lagu itu kalau nggak di Apple Music atau di YouTube Music ya YouTube Music ya, jadi bukan YouTube video yang diminimis di background, jadi beda Kalau ditanya, bagus atau nggak, ya Galaxy Buds 2 Pro menurut saya audio-nya bagus dan emang menawarkan peningkatan kalau saya bandingkan dengan 2 versi yang lain Audionya lebih kaya dengan bass yang lebih bulat, mids-nya juga pas, dan high-nya itu lebih tinggi tapi kalau menurut saya nggak yang nosok banget Seper dengaran dari kupik saya yang bisa dibilang abal-abal lah ya dan jauh dari audioval ini, kalau menurut saya Galaxy Buds 2 Pro bisa dipakai pada macam-macam jenis musik Saya udah coba ya, di berbagai kayak dari rock, hip-hop, k-pop, sampai EDM, semuanya bisa ya, jadi balance lah buat orang-orang yang suka bass masih dapet Mau banyakan dengar podcast atau lagu yang lebih penekanan pada vokal juga oke, nyari yang banyak frekuensi high-nya juga menurut saya masih bisa Oh iya, untuk kodek, Galaxy Buds 2 Pro ini pakai kodeknya Samsung, yaitu SSC, udah bisa mendukung sampai 24 bit Tapi yang perlu diketahui juga, kalau kodek tersebut hanya berfungsi kalau dikonek dengan handphone-nya Samsung Kalau misalnya TWS-nya saya sambungin ke handphone lain seperti misalnya Oppo, Vivo, atau apapun yang flagship lainnya Kodeknya itu otomatis jadi AAC 16 bit doang, jadi potensi terbaik dari TWS ini ya harus dipasangin dengan handphone-nya Samsung yang emang support dengan kodek tersebut Abis itu ngomongin soal baterai, kalau kita ngeliat referensi dari website Samsung, ada sedikit peningkatan dari Galaxy Buds 2 Cuma sayangnya disitu nggak tertulis bagaimana kalau dibandingkan dengan Galaxy Buds Pro yang pertama ANC ON atau Active Noise Cancelling-nya ON itu diklaim bisa 5 jam dan sepertinya kalau menurut pengalaman saya ini akurat Karena saya sempat tes ya waktu penerbangan ke Jakarta dari Unpack New York kemarin Waktu itu saya pairing Galaxy Buds 2 Pro ini ke Nintendo Switch yang udah sama-sama 100% Saya main sekitar 4 jam sekian lah ya sampai baterai switchnya itu sekitar 5%-an Terus saya pindahin connect ke handphone, nonton anime 2 episode, dan baterainya habis Terus buat yang mungkin bertanya, gimana nih perbandingannya dengan Galaxy Buds Pro atau Galaxy Buds 2? Galaxy Buds 2 Pro jelas ada di paling atas karena dia unggul segalanya nih dibanding 2 yang lain Kualitas suara berbeda, tapi pada banyak jadis pemakaian kalau menurut saya sih ya nggak terlalu signifikan Palingan yang berasa itu adalah latency dari Galaxy Buds 2 Pro yang lebih bagus, delay lebih dikit Jadi kalau kita misalnya mau cuekin, dipake main itu sebenarnya masih oke-oke aja selama gamenya bukan yang butuh timing, suara akurat Ini menurut saya masih bisa Jadi kalau di ranking nih ya, peringkat 1 itu adalah Galaxy Buds 2 Pro Yang kedua itu adalah Galaxy Buds 2, yang ketiga Galaxy Buds Pro Kenapa saya taruh Galaxy Buds Pro di paling bawah? Karena kalau misalnya dari selera saya nih ya, sekalipun audionya lebih oke dibandingkan Galaxy Buds 2 Tapi fitting di kupingnya buat saya kurang nyaman, jadi nggak enak dipake lama-lama Nah itulah buat saya kenapa Galaxy Buds 2 itu lebih enak dibanding Galaxy Buds Pro Selain audio, TOS jaman sekarang juga pastinya penting banget soal mikrofon Karena akan kepake banget entah itu buat telponan atau sejenisnya Seperti apa? Langsung aja kita coba denger contohnya dari ketiga TOS Samsung ini Oke jadi sekarang ini kita lagi ngetes mikrofon Saya pertama-tama pake Galaxy Buds 2 dulu ya Yang nggak pake Pro, ini seperti ini hasilnya Kalau kita take di dalam ruangan, ini kayak kondisi yang cukup ideal lah Misalnya buat orang yang lagi video calls, call online atau apapun ya Seperti inilah dalam ruangan, yang tapi di dalam kamar hasilnya seperti ini Pertanya ada suara AC, entah kadang-kadang atau nggak Dan habis ini kita bakal coba switch ke Buds Pro dulu Buds Pro dulu, Buds Pro yang terakhir Jadi sekarang ini saya udah pindah, kita ganti ke Galaxy Buds Pro Ya udah bisa dilihat di kuping berbeda, TOSnya Ini ada yang gulsi-gulsi Pasti dalam kondisi yang sama, cuma ada suara AC doang Dalam kamar Ya bisa kalian ngerti atau nggak perbedaannya Dari ngomong-ngomong saya ini sekarang lagi kayak gimana Gimana, udah cukup Sekarang kita coba nih, yang baru Galaxy Buds 2 Pro Kira-kira kayak gimana suaranya Nah sekarang ya bisa dilihat saya udah pake yang baru Galaxy Buds 2 Pro bisa langsung liat kayak gimana Eh dilihat, didengar Suara audionya kayak gimana Saya ngomong di kondisi yang sama Seperti inilah untuk Galaxy Buds 2 Pro yang baru Oke atau nggak Silahkan harus mendapat kalian pada kolom komentar di bawah Tapi kita belum selesai Ini kita masih dalam kondisi yang sepi lah ya berarti Abisnya saya bakal ganti ke kondisi yang bisa dibilang paling menantang Setiap saya bikin video Youtube ya Oke jadi sekitaran kita lanjut ke part 2 Tadi part 1 nya kan udah di kondisi yang tenang, sunyi, menyenangkan untuk bekerja Ya kondusif pokoknya Dan abisnya saya bakal coba kemampuan dari ketiga Buds ini untuk Seberapa bagus mereka untuk nge-cancel noise yang ada di belakang Apalagi saat kita bertetangga gitu Seperti suara yang kayak gini nih Kita coba nyalain ya suaranya Nah kayak gini nih Nah Pasti familiar kan Apalagi yang WFH di rumah Denger suara kayak gini Entah motong keramik Ngetok-ngetok ya kan Jadi lah abisnya kita coba Mana yang lebih bagus untuk Dipakai dalam kondisi yang kayak gini Jadi ini dia maksud saya tadi Audio challenging sekali Yaitu kalau kita nggak tahu Sampai nggak pernah tahu kan Kapan setangka lagi nukar Motong keramik ya kan Kayak gini nih Motok-ketok Misalnya selesai denger ini Jadi apakah suara saya masih cukup jelas Untuk nge-cancel background audio Orang ngetok-ngetok kayak sekarang Ini untuk Galaxy Buds itu ya Ngomong-ngomong yang warna hitam Oke kita pindah ke Galaxy Buds Pro abis ini ya Kita lihat perbedaannya Kita lihat Kita dengar Salah kan Nah kita masih di kondisi yang sama Dengan suara nungkang yang luar biasa ini Masih masih menguasikan kehidupan bertetangga Kayaknya kita nggak tahu Kapan tetangga kita Motong keramik renovasi Atau ngetok-ngetok ya Seperti inilah Misalnya lagi meeting Kita bisa tes nih Bagaimana performa dari Galaxy Buds Pro ya Sekarang Untung nge-cancel noise yang ada di belakang Jadi misalnya kita lagi teleponan Apakah suaranya bakal masuk Mengganggu orang lain yang Lagi jadi bahan bicara lagi Lawan bicara kita Terakhir abis ini kita cobain Ke Galaxy Buds Pro Apakah akan lebih baik Lebih buruk Masa aja kita cobain sekarang Dan yang terakhir Ya ini dia Untuk Galaxy Buds Pro Kondisi yang sama Kalau dari sampel yang saya dengar sih Sebenarnya ketiga TMS ini Sudah bisa nge-cancel dengan baik ya Untuk audio yang ada di belakang Tapi untuk kejelaskan suaranya Mungkin bisa yang selalu dengar Mana yang lebih baik Mana yang lebih buruk Silahkan tulis pendapat kalian Pada kolom komentar bawah Mungkin punya referensi masing-masing Ya langsung ditulis aja Jadi kesimpulannya Apakah ini worth it buat dibeli Kalau menurut saya relatif sih Karena angka 2,7 juta Yang dipatok Samsung Emang keliatan agak tinggi Kalau kita bandingin Misal sama Sony XM4 ini Emang dia bakal lebih murah sih Tapi saat saya bikin video ini Saya lagi cek-cek marketplace Dan ngeliat Sony Link Buds Ya Itu tercantum dengan harga Yang sedikit lebih murah Dibandingkan Galaxy Buds 2 Pro Walaupun saya belum nyobain sih Ya Link Buds S itu kayak gimana Fitur dan audionya Tapi kalau dilihat sih Dari fitur Sama spek yang tercantum Itu sebenarnya adalah XM4 Versi lebih kecil Dan dia bisa eldak juga gitu Jadi ya speknya mirip-mirip Tapi harganya lebih murah Jadi kalau untuk sementara ini Saya ngeliatnya Cara terbaik untuk membeli Galaxy Buds 2 Pro Ini adalah dengan Menggunakan voucher Yang didapatkan Dari PO-nya Galaxy Z Flip Maupun Z Fold 4 Karena selain potongannya yang lumayan Yang terpenting adalah Kompatibilitasnya Jelas bakal cocok gitu ya Untuk ngejalanin fitur-fiturnya Secara maksimal Karena ya Samsung dengan Samsung Alternatif lebih murah Jelas menurut saya Masih bisa banget Mempertimbangkan Galaxy Buds 2 Atau Galaxy Buds Pro ini Alasannya jelas Karena harga yang jauh Lebih murah Ya jauh banget Sebedanya bisa sampai sejutaan Serta kualitas audio Menurut saya Masih bagus-bagus aja Saya juga yakin banget Untuk memiliki tas orang Apalagi buat mereka Yang hanya casual user Perbedaan soal 16 dan 24 bit itu Gak akan terasa signifikan Apalagi itu kan Bener-bener tergantung Pilihan platform kita pake Apakah kita denger Di Apple Music Spotify Dan juga bitrate segala macem Itu bakal berpengaruh banget Jadi ya Ya mungkin untuk banyak orang Gak akan terlalu berasa Tapi di sisi lain Kalau kebetulan nih HP-nya sekarang Lagi pake Samsung Apalagi flagship Mau punya Perangkat audio Terbaiknya Samsung Gak cuma soal suara Tapi juga fitur-fitur Yang lebih lengkap Ya maka menurut saya Galaxy Buds 2 Pro ini Layak banget Untuk masuk wishlist Tinggal cocokin aja Sama kebutuhan dan preferensi Dan buat yang minat Seperti biasa Linknya saya taruh Pada kolom deskripsi di bawah Untuk sekarang Kayaknya segitu aja dulu ya Review saya tentang Samsung Galaxy Buds 2 Pro Yang baru ini Makasih banyak penonton Sampai habis Putri Zat pamit Sampai ketemu lagi Di video berikutnya Dan seperti biasa Have a nice day Sub indo by broth3rmax